Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lintang Fitra Novka Dengan nomor hidup mahasiswa 2214 30 10 57 Dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Tingkat 1 Reguler 2 Disini saya akan menampilkan video Tutorial cara membuat Google Form. Selamat menyaksikan Langkah yang pertama Yaitu kita membuka Google Form Bisa lewat aplikasi dan juga bisa lewat web Disini saya akan memberikan contoh Membuat lewat web Nah kita ketik saja Google Form Di web Lalu akan muncul seperti ini Nah kita pencet yang atas Sign in ini Lalu akan Muncul, nah seperti ini Kita pencet yang kosong Mulai formulir baru Nah kita Ubah judul sesuai apa yang akan Kita buat, disini saya akan membuat contohnya Survei kepuasan mahasiswa Atas layanan proses belajar daring Deskripsinya bisa ditulis juga Apa Disini saya Berikan deskripsi nama saya Nah mulai Disini bisa kita mulai membuat pertanyaan Disini saya akan Menuliskan nama Nah ketik Pencet plus tadi itu ya teman-teman Untuk menambahkan pertanyaan yang sama Nah tapi kita bisa ubah juga disini Pertanyaan apa aja bisa diubah Terus untuk menambahkannya Di pencet yang plus tadi Disini saya menyantumkan jenis kelamin Nah kita beri Opsi laki-laki dan perempuan Nah seperti itu seterusnya teman-teman Kita ulang-ulang Pokoknya pencet plus itu setiap mau buat Halaman baru Nah ini saya akan Yang pertama membuat contoh yang Pilihan ganda teman-teman Yang Pilihan ganda Disini kita Tambahkan lagi Disini juga kita bisa edit Fontnya menjadi font tebal Miring atau Garis bawah Dan disini kita juga ada Opsi menambahkan link Opsinya ada di bawah itu ya teman-teman Di bawah tulisan ini Ada untuk mengatur font Nah disini kita bisa memilih Ada kotak centang Pilihan ganda Terus Ada paragraf Ada juga Jawaban singkat Ada upload file juga Isi pilihan ganda Semua ini lengkap ya teman-teman Nah ini saya buat yang contoh Kotak centang Kotak centang ini berarti Orang pengisinya ini Dia bisa memilih lebih dari satu Jadi bisa mencentang Berapa saja Sesuai ketentuan Kita Atau Nah bagaimanapun Ini bisa Jadi Bukan seperti pilihan ganda yang tadi Nah di bawah Opsi ini Ada Ada Menu Ada tulisan wajib diisi Terus ada Kopi Ada Lambang sampah ini Sampah ini berarti kita menghapus pertanyaan Kita bisa dihapus disini Ada kopi Bisa kita hapus disini Terus Wajib diisi ini Juga kita Biasanya kita on Teman-teman Jadi on ini Pertanyaannya Emang benar-benar harus wajib diisi Tapi bisa juga Enggak wajib diisi Juga bisa Jadi di off-in aja Kalau enggak mau wajib diisi Nah jadi seperti ini Penampakan akhirnya Penampakan akhirnya Setelah kita Selesai Nih Kita urutkan Bisa kita urutkan soalnya Disini kita juga Bisa Mengurutkan soal Dan memberikan Soal yang Esai juga teman-teman Disamping Menu pertanyaan Juga ada menu jawaban Disini jawabannya masih 0 Karena linknya Belum saya Kirim ke siapapun Dan belum diisi oleh siapapun Disamping jawaban itu Ada menu setelan Nah di setelan ini Ada berbagai menu Yang pertama ada Jadikan ini sebagai quiz Nah menu ini Dapat kita aktifkan Apabila Form kita berisi Quiz Nah berisi quiz Atau soal Atau pertanyaan Gitu Nah jadi Kalau yang saya buat ini Yaitu survei Jadi saya tidak Mengaktifkan ini Karena Bukan pertanyaan Karena bukan Pertanyaan yang Membutuhkan skor Gitu teman-teman Nah terus juga ada Menu yang default Formular default Ini Saya aktifkan Pertanyaan default Saya aktifkan Nah dan disini Saya juga menyimpan Alamat ML Jadi Orang yang mengisi Form saya ML nya akan Tercantum disini Selanjutnya Klik kirim Nah kita bisa Copy aja Ini linknya Tautan yang ada Disini Kita copy Terus Kirim melalui ML Juga bisa Tinggal masukin aja ML kita yang ada disitu Disini saya akan Copy aja linknya Terus Setelah itu Saya share Nah seperti ini Teman-teman Tampilan Form yang sudah Diisi Di menu Jawaban itu Ada Angkanya Berapa yang sudah Mengisi ini Saya ada dua Yang mengisi Nah Seperti ini Bisa kita lihat Langsung muncul Semua Itu Tabel-tabel Ada Ini Berapa persen Berapa persen Itu lengkap ya Teman-teman Nah seperti ini Sekian Tutorial Membuat Google Form Dari saya Semoga Bermanfaat Untuk kalian semua Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih